Intro Meski tidak ditahan kasus yang menjerat, Richard Lee tetap berjalan. Intro Polisi gelar prarekonstruksi pembunuhan wanita hamil di Cakum. Pengadaan baju dinas mewah DPRD Tanggrang yang sempat viral berbuntut panca. Intro Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan AI News sore. Hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya Syafah selain 3 informasi tadi, kita memiliki informasi apa lagi hari ini? Ya selamat sore Davi dan pemirsa, kita awali AI News sore hari ini dengan informasi petugas gabungan Satgas COVID-19 Sumeneb, Jawa Timur membubarkan hajatan warga. Hajatan dibubarkan karena menyebabkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan di tengah pemberlakuan PPKM darurat COVID-19. Terima kasih. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP membubarkan hajatan pernikahan di 3 lokasi sekaligus di Kecamatan Saronggi, Sumeneb, Jawa Timur. Petugas meminta sejumlah alat hiburan berupa odong-odong hias dibongkar. Bahkan para pemain karawitan langsung kocar kacir turun panggung mengetahui petugas datang. Menurut petugas, hajatan yang ada hiburannya harus dibubarkan karena Kabupaten Sumeneb tengah memperlakukan PPKM level 4. Masyarakat tidak hajatan yang ada hiburannya. Karena ini PPKM level 4, jadi tidak diperbolehkan, makanya tim gugus COVID-19 melakukan penegakan, yaitu dengan membubarkan kegiatan tersebut. Jadi hiburannya berupa karawitan dan olgahol kalau orang Madura bilang. Di masa PPKM level 4, petugas menggelar patroli untuk memastikan tidak ada warga yang menggelar hajatan di tengah pandemi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim Ainyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mulai hari ini, seluruh menumpang Transjakarta wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Dengan kebijakan baru ini, penumpang tidak perlu lagi menunjukkan STRP yang sebelumnya menjadi syarat memasuki area halte. PT Transjakarta mewajibkan seluruh penumpang memiliki serta menunjukkan surat bukti vaksinasi COVID-19 sebagai syarat menggunakan layanan Transjakarta. Syarat wajib vaksin di BOS Transjakarta merupakan tindak lanjut instruksi Mendagri tentang pemberlekuan PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa dan Bali. Kebijakan ini juga didukung keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang PPKM level 4 COVID-19. Dengan kebijakan baru ini, pengguna Transjakarta tidak perlu lagi menunjukkan STRP yang sebelumnya menjadi syarat memasuki area halte. Masa sosialisasi akan berlangsung selama 3 hari mulai hari ini. Transjakarta akan dibantu Dinas Perhubungan untuk proses pemeriksaan. Untuk meminimalisir antrean, calon penumpang diminta menyiapkan seluruh persyaratan sebelum memasuki area halte. Selama PPKM level 4 Transjakarta beroperasi mulai pukul 5 hingga 20. 30. Transjakarta juga memperlakukan pembatasan kapasitas 50 persen dari kapasitas total. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Yudi Rizaldi, Gilang Ramadhan, INews melaporkan. Dan untuk mengetahui jalannya penerapan wajib vaksin bagi penumpang Transjakarta, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di halte bus Transjakarta Harmony. Selamat sore Kevin. Seperti apa jalannya penerapan wajib vaksin di halte Transjakarta Harmony sore hari ini? Ya, selamat sore Sasa dan Pemirsa. Memang benar sekali bahwa sejak 12 Agustus 2021 kemarin, ini PT Transjakarta mulai memperlakukan untuk para penumpangnya untuk bisa menyertakan surat vaksinasi. Di mana hal ini diperuntukkan untuk menggantikan maksud kami dengan adanya SDRP yang sebelumnya diperlakukan. Dan juga Sasa dan Pemirsa, kami akan menunjukkan kepada Anda untuk bagaimana sebenarnya mekanisme pada saat masyarakat menginginkan atau akan melakukan transportasi Transjakarta ini. Di mana tentu yang pertama kita tetap dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Aman ya Mbak ya? 35,9. Setelah pengecekan suhu tubuh, maka kita langsung diminta oleh petugas untuk apakah memiliki surat sertifikat vaksinasi. Aman ya Pak ya? Oke, kemudian setelah kita menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 atau sepatinasi, lalu kita langsung bisa memasuki dari halte Transjakarta ini dan tentunya dengan cara yang sama dengan men-tapping dari kartu elektronik yang kita miliki. Dan memang dapat kami informasikan juga Sasa dan Pemirsa untuk situasi pada sore hari ini di mana pada saat ini juga memasuki jam-jam pulang kantor. Kami memantau dari tadi siang hingga pada sore hari ini. Terus situasinya masih terpantau kondusif, masih terpantau normal. Pada saat ini kami belum melihat adanya kerumunan atau kepadatan penumpang yang terjadi terutama di halte Harmoni Jakarta Pusat ini. Dan juga kami juga tadi sempat melihat ada beberapa penumpang begitu yang dihadang atau dilarang untuk memasuk ke halte ini karena memang penumpang tersebut tidak bisa menunjukkan surat vaksinasi. Maka dari itu pihak petugas meminta atau mengarahkan agar para penumpang ini untuk kembali atau keluar dari halte Harmoni ini. Dan juga terkait adanya kebijakan yang baru ini, saat ini saya akan mencoba tanya langsung kepada salah satu penumpang apakah mereka sudah mengetahui dengan adanya kebijakan harus ada sertifikat vaksin atau masih belum mengetahui dan seperti apa. Halo, selamat sore Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Iksan. Pak Iksan dari mana mau kemana nih Pak Iksan? Tadi saya dari Harmoni mau ke kantor Transjakarta lagi, mau balik ke Transjakarta. Pak, pada saat tadi masuk di sini, dilakukan pengecekan vaksinasi gak Pak? Sertifikat vaksin gak? Ya, dilakukan pengecekan kartu sertifikat vaksinasi. Ini Pak Iksan sudah mengetahui sebelumnya atau baru tahu hari ini Pak? Sudah mengetahui sebelumnya. Sudah mengetahui sebelumnya, iya. Pak, tanggapannya kan sebelumnya ini harus menunjukkan surat SRP begitu. Ya. Tanggapannya saat ini sudah pakai sertifikat vaksin seperti apa Pak? Ya, dengan adanya sertifikat vaksin ini lebih bagus, lebih memudahkan akses untuk menggunakan moda transportasi umum. Kalau melihat juga Pak, sebelumnya pakai SRP, kondisi di halte-halte yang biasa Pak Pak gunakan, ini ramai atau sepi atau seperti apa Pak dengan saat ini? Pada saat penggunaan SRP, ya biasa-biasa aja. Biasa aja. Pada saat ini seperti apa Pak? Karena sebagian warga belum tahu, belum menggunakan sertifikat vaksin, ya masih gak sepi. Pak, terakhir harapannya apa sih Pak, terutama di masa pandemi ini, dengan adanya sertifikat vaksin yang diberlakukan di halte-halte Transjakarta? Kita berharap dengan sudah terlaksananya program vaksin di Indonesia, khususnya warga DKI, untuk lebih memudahkan akses menggunakan moda transportasi umum. Walaupun dengan sudah ada vaksin, kita tetap menerapkan 3M, pakai masker, cuci tangan, dan merahkan jarak. Baik, terima kasih Pak Isan. Saya selalu, hari di jalan ya Pak ya? Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Ya, sesuatu Pak Isan dapat disebutkan bahwa memang sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan adanya SRP pada hari kemarin, di mana bedanya adalah hanya menunjukkan dari sertifikat vaksinasi itu sendiri. Namun demikian, tadi kami juga sempat melihat adanya beberapa warga yang juga belum mengetahui sebenarnya dengan adanya sertifikat vaksin ini. Karena sesuai dengan edaran yang dikeluarkan dari pihak Transjakarta, bahwa ini masih ada tahapan sosialisasi sampai 3 hari ke depan, untuk itu sangat diharapkan kepada seluruh warga DKI Jakarta dapat mengikuti aturan yang berlaku saat ini, agar bisa menggunakan moda transportasi Transjakarta di DKI Jakarta. Sasa kembalikan Anda. Ya, terima kasih. Kevin Pakan melaporkan langsung dari Halte Transjakarta Harmoni dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sertifikat vaksin kini menjadi syarat wajib bagi warga untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk berkunjung ke pusat perbelanjaan. Namun, seorang warga di Jakarta Utara mendadak viral di media sosial, usai ditolak masuk ke dalam sebuah mal karena mengantongi sertifikat vaksin dari luar negeri. Unggahan Instagram story dari akun Etsy Silia ini mendadak viral. Ya dan beberapa temannya dilarang masuk sebuah mal di Jakarta Utara karena tidak memiliki sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi. Padahal, ya dan rekan-rekan telah menerima dua dosis vaksin Pfizer dari Amerika Serikat April dan Mei lalu. Setelah menunggu lama dan melalui pengecekan berkas, mereka disinkan masuk ke dalam mal. Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah polidika di Jakarta telah dibuka dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya, kapasitas pengunjung masimal 25 persen, serta pengunjung yang datang wajib menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi peduli lindungi. Namun dalam aturan PPKM level 4, belum terdapat ketentuan terkait status warga yang mendapat vaksinasi dari luar negeri. Sertifikat vaksin yang terintegrasi dalam aplikasi hanya vaksin yang dilakukan di dalam negeri saja. Usai viralnya peristiwa ini, belakangan Kementerian Kesehatan mengeluarkan izin masuk mal bagi warga yang divaksin di luar negeri. Sertifikat vaksin luar negeri lecana juga akan dimasukkan ke dalam aplikasi peduli lindungi. Tim Ainews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa influencer kesehatan Dr. Richard Lee tidak jadi ditahan walau telah dijemput paksa polisi. Saat ini status Dr. Richard tersangka di kasus pelanggaran undang-undang ITE, bukan di kasus perselisihan dengan artis Kartika Putri. Dr. Richard Lee, influencer kesehatan yang menjadi tersangka dugaan pelanggaran UU ITE dibebaskan polisi kemarin malam. Penyidik Bolda Metro Jaya menilai Richard kooperatif saat pemeriksaan sehingga tidak jadi ditahan. Padahal sebelumnya, Richard dijemput paksa oleh polisi di rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu kemarin. Richard ditangkap karena mengakses ilegal akun Instagram pribadinya yang telah disita karena kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan artis Kartika Putri. Ini kan cerita tentang barang bukti yang disita. Klien saya ini pertama, dia belum tersangka. Kemudian yang disita ini adalah Instagram. Kalau dalam kondisi fisik, barang yang ditahan itu bisa dipinjam pakai. Contoh, mobil dipinjam pakai kan boleh. Rumah yang sudah dipolisi lain boleh masuk nggak? Tidak boleh, harus izin pengadilan. Ini dunia maya. Sudah disita, boleh masuk nggak ke situ? Menurut pengakuan klien saya, mereka buat di Facebook, terpost di Instagram. Tidak secara sengaja. Nah, kalau ini dianggap pelanggaran, kan boleh didiskusikan. Tadi ada yang meng-WA saya, ahli IT. Siap bersedia menjadi ahli IT. Nanti kami akan hadirkan. Itu saja persoalannya. Richard dan Kartika berselisih karena masalah skincare yang direview Richard di channel Youtubenya berhujung pelaporan oleh Kartika Putri atas pencemaran nama baik. Namun dalam kasus pencemaran nama baik, status Richard masih terlapor. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang terapis yang dikubur setengah badan di Kolong Tol Jati Karya, Bekasi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!